Kita ke informasi selanjutnya, pemisah jelang peresmian kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH yang akan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Sterilisasi stasiun kereta cepat Indonesia-China atau KCIC Halim telah dilakukan pada minggu kemarin. PT Kereta Cepat Indonesia-China atau KCIC memastikan bahwa seluruh stasiun kereta cepat sudah siap dioperasikan. Direktur Utama KCIC Duwiana Selamat Riyadiyah menjelaskan bahwa secara konstruksi stasiun Halim, stasiun Karawang dan stasiun Tegal Luar telah mencapai 100 persen. Bahkan stasiun Kedalarang yang semula ditergetkan selesai pada Desember 2023, kini pembangunannya sudah mencapai 100 persen. Terima kasih telah menonton!